Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Payam Project Tentunya Nah oke teman-teman gimana kabar kalian untuk hari ini Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat tak kurang dari segala apapun Amin Dan untuk di kesempatan video kali ini Masih seputar pembahasan tentang pengaplikasian clearcode pada media body motor Dan untuk di video sebelumnya Sudah saya bahas untuk cara mengaplikasikan clearcode Agar hasilnya maksimal pada media body motor Dan untuk di video kali ini Saya akan memperjelas maupun memperdetail Untuk proses pengaplikasian clearcode Supaya hasilnya lebih maksimal dan minim kegagalan Dan tentunya menggunakan clearcode yang berbeda pastinya teman-teman Jadi untuk di kesempatan video kali ini Saya akan mengulas kembali untuk pengaplikasian clearcode Pada media body motor Tentunya dengan clearcode yang berbeda Dan untuk clearcode yang saya pakai Clearcode yang tergolong harganya sedikit terjangkau Bagi kalian yang mungkin ingin mencari clearcode yang hasilnya Ya lumayan maksimal dengan harga yang relatif lebih murah Oke seperti apa untuk hasilnya nanti Dan tip dan trik yang saya jelaskan untuk di pengekliran kali ini Simak terus video ini sampai akhir nanti Siapa tau video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin masih pemula Di dunia pengecatan Oke langsung saja kita masuk untuk proses yang pertama Let's go Lanjut Dan sebelum masuk ke tahap pengekliran Alangkah baiknya kalian cek dulu Apakah kalian sudah menguras air di dalam tabung kompresor kalian Untuk meminimalisir air yang ada di dalam tabung kompresor ini Itu masuk ke dalam selang angin seperti ini Lalu keseprekan dan menempel ke media Dan mengakibatkan hasil pengekliran kalian kurang maksimal Jadi untuk pengekliran usahakan cek dulu Tabung yang ada di air yang ada di dalam tabung kompresor kalian Usahakan kalian kuras dulu Dan ini sudah saya kuras kemarin Jadi tidak saya kuras lagi Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan Yaitu media yang ingin kalian clear code teman-teman Jadi usahakan untuk media yang kalian ingin clear code Atau kalian finishing menggunakan clear code Usahakan medianya sudah steril dari debu, minyak, maupun oli yang menempel Dan untuk di video kali ini Ini media yang sudah saya cat Kurang lebih saya diamkan kurang lebih 2 jam Jadi tidak perlu saya cuci bersih menggunakan air Jika kalian ingin melakukan pengekliran ulang atau media yang bekas kalian clear code Itu usahakan kalian amplas dulu bisa menggunakan amplas kit 1000 maupun 1500 Lalu kalian bisa mencucinya menggunakan air sabun sampai benar-benar bersih Lalu kalian bisa melakukan pengekliran Dan yang perlu kalian perhatikan juga yaitu Suhu dalam ruangan atau cuaca Usahakan pengekliran kalian jangan kalian lakukan dalam kondisi suhu yang lembab Atau keadaan hujan Dan untuk di pengekliran video kali ini Saya memakai produk clear code dari propan PCR041CE seperti ini Dan untuk rasio perbandingan atau rasio campuran antara clear hardener dan thinner Disini tertera di kaleng untuk clear 80 hardener 20 dan penambahan thinner 40 seperti ini Jadi kesimpulannya untuk rasio perbandingan clear propan ini Yaitu istilah bengkelnya itu perbandingan 4-1-2 4 untuk clear 1 untuk hardener dan 2 untuk thinnernya Dan thinner saya menggunakan thinner Piu dari produk Penta Dan seperti biasa karena saya tidak mempunyai gelas ukur Jadi saya menggunakan gelas seperti ini yang sudah saya beri garis Seperti ini untuk menjadi acuan dari clear Dan disini untuk rasio clear dari propan ini Saya coba menggunakan perbandingan 4-1-3 4 untuk clear 1 untuk hardener dan 3 untuk thinner Jadi thinnernya saya menambahkan antara 60% Untuk thinnernya Karena saya menggunakan spray gun dengan bernozel 0,8 Jadi jika kalian menggunakan spray gun yang agak besar untuk nozelnya Bisa menggunakan perbandingan 4-1-2 juga bisa Oke aduk seperti ini Dan setelah diaduk diamkan beberapa saat Sampai clear ini bening seperti ini Dan siap kita aplikasikan ke media Dan sekedar saran dari saya Gunakan masker cat seperti ini Karena mengingat debu cat maupun clear Sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita Oke untuk tahap awal Sebelum pengeklieran kita setting dulu untuk spray gun Dan disini spray gun saya menggunakan AVLV dengan nozel 0,8 Kita buka dulu untuk setelan anginnya ini Dan di kompresor saya menggunakan tekanan angin 3 bar Lalu kita buka lebar pola dari spray gun ini Dan untuk pola lebar menyesuaikan media yang ingin kita clear code Dan langkah selanjutnya kita buka untuk tebal tipisnya clear yang keluar dari spray gun ini Disini saya coba buka 3 uliran untuk tebal tipis dari clear ini sendiri Oke untuk lapis yang pertama atau tahap yang pertama untuk pengeklieran ini Saya aplikasikan tipis-tipis dulu secara merata seperti ini Jangan langsung tancap gas atau langsung kejar glossinya Itu untuk meminimalisir terjadinya keriting atau yang lain Jadi tipis-tipis dulu secara merata seperti ini Kasih jeda antara 10 menit Lalu kita pertebal di lapis yang berikutnya Dan ini hasil dari pengeklieran kita untuk dilapis yang pertama Seperti ini kita beri jeda 10 menit Di cuaca yang sangat bagus Lalu kita pertebal di lapis yang kedua Dan disini untuk pengaplikasian clear code di video kali ini Saya mengaplikasikan sebanyak 2 layar atau 2 lapis dengan jeda 10 menit Oke kita masuk untuk layar yang kedua Setelah jeda waktu 10 menit Dan untuk di pengaplikasian clear code di lapis yang kedua Disini langsung saya pertebal untuk clearnya Untuk mengejar glossy daripada pengeklieran kali ini Namun tetap hati-hati jangan sampai clear ini yang kita aplikasikan terjadi membeler Dan untuk jumlah lapisan itu bisa menyesuaikan keinginan dari kalian Bisa 2 maupun 3 lapis untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal Nah oke teman-teman jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil pengeklieran kita Dan untuk clearnya kurang lebih 1 jam saya diamkan Dan untuk clear ini untuk daya keringnya sedikit cepat Dibanding clear-clear harga di bawah 100 ribu Clear ini menurut saya lebih cepat untuk pengeringannya Sangat rekomendasi banget buat kalian yang mungkin melakukan pengeklieran Yang sering dilakukan di luar ruangan Clear ini bisa kalian coba karena daya keringnya lebih cepat Dan untuk tingkat glossynya atau tingkat kilapnya Kalian bisa melihatnya sendiri 2 lapis seperti ini Untuk produk clear propan yang kita aplikasikan di projekan kali ini Nah seperti ini untuk tingkat glossynya dengan clear Di bawah 100 ribu untuk harganya Sudah maksimal dan untuk glossynya sudah lumayan baik Oke seperti ini untuk tingkat glossynya kita diamkan dulu kurang lebih 6 jam Lalu kita pasang pada motornya Dan kesimpulannya dalam video ini Maupun clear murah yang kalian gunakan Asal pengaplikasiannya tepat Dan campurannya untuk clear hardener dan thinner tepat Bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini Tentang cara mengaplikasikan clear code pada media bodi motor Supaya hasilnya maksimal dan minim kegagalan Mohon maaf jika ada salah salah kata dari saya Jika ada yang mau tanyakan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah saya balas Dan semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua khususnya Bagi kalian yang belajar di dunia painting Dan sampai jumpa di video-video tutorial saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you